Intro Masyarakat melakukan aksi damai di kantor Wali Nagari Koto Gadang Gugwa, Kabupaten Solo Selain itu warga juga menggembok kantor Wali Nagari agar pemerintah daerah cepat berespon aspirasi yang disampaikan masyarakat Ratusan warga negari Koto Gadang Gugwa menggelar aksi damai di kantor Wali Nagari Koto Gadang Gugwa, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo Beberapa tuntutan yang dikemukakan warga diantaranya meminta pemerintah daerah mengembalikan jabatan Wali Nagari sebelumnya, yaitu Charles Kamra dan mengaktikan kembali semua kepala jorong yang diberhentikan Salah seorang perwakilan dari masyarakat, Rafles Eka Putra mengatakan, sejak penonaktifan Charles Kamra sebagai Wali Nagari banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Kondisi ini juga diperparah dengan tidak adanya kepala jorong yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat Selain itu masyarakat juga mempertanyakan persoalan ketegasan pemerintah daerah terkait keputusan PT UN yang menyatakan Charles Kamra menang Selama Wali Nagari kami di Kondokadang tidak aktifkan kan ada PJ, PJ dua kali PJ Wali Nagari Kondokadang Tapi tidak maksimal, masyarakat kami mengeluh, pengurus surat jauh, kenderaan ini cari-cari dulu Pak Wali Jadi masyarakat mengeluh, jadi kami sebagai warga Nagari Kondokadang minta kepada kepala daerah pemerintah daerah terus cepat selesaikan masalah ini Ada apa, kalau Kondokadang ini kayak gini kan, kami sebagai masyarakat tidak menerima Nagari kami diaca-aca, tolong saya sebagai masyarakat Kondokadang Tolonglah pemerintah daerah yang telah dikami dulukan selangkah, tolong pikirkan nasib kami Masalah di Nagari tidak ada jorong, kemana masyarakat berpanjangan tangga masyarakat Ada masalah jorong kemana, contohnya kemarin bantuan Itu bantuan mungkin bisa langsung, karena bisa kadir yang membantu Tapi kalau ada masalah yang kemana di Nagari kami, tolong Pak bantu kami Pak Warga yang melakukan nunjuk rasa juga menggembok kantor Wali Nagari Yang dilakukan agar aspirasi masyarakat cepat direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Solo Demikah laporan Ari Pratama Setiawan, TVR Sumatera Barat dari Kabupaten Solo Terima kasih telah menonton!